Diduga cemari lingkungan, mahasiswa kolut minta perusahaan tambang tanggung jawab. Maraknya aktivitas pertambangan di Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Kolaka Utara, yang sudah berlangsung cukup lama menjadikan Kolaka Utara sebagai daerah yang rawan akan bencana alam, yang diakibatkan pengolahan lingkungan yang tidak efektif pada hari Selasa 9 November 2019. Syahrial mengatakan aktivitas pertambangan tersebut mengakibatkan pro dan kontra antar masyarakat atau konflik horizontal yang kurang etis, terlebih di forum komentar Kolaka Utara yang notabene-nya adalah forum diskusi untuk memajukan daerah, tapi beruang menjadi forum olok-olok antar sesama masyarakat. Kondisi ini sangat memprihatinkan menurut kami karena dapat memicu konflik non-fisik, bahkan fisik. Berangkat daripada itu, kami menginginkan adanya wadah diskusi FGD Forum Grup Diskusi, di mana-mana semua elemen yang terlibat, baik itu pemda, penegak hukum, masyarakat, aktivis, LSM, dan ORMAS, bertemu di satu titik untuk mendiskusikan terkait aktivitas pertambangan ini, agar keluar satu kesimpulan atau solusi dan akan kita bawa bersama ke ESDM Provinsi Sultra. Kabak Ops Polres Kolaka Utara, KP Aswar Anas Esos menunturkan bahwa aspirasi dari teman-teman gerakan pemuda Marhainis Kolaka Utara telah kami terima dan akan kami serahkan pernyataan aksi tersebut ke Kapolres Kolaka Utara untuk disikapi dan akan ditindaklanjuti persoalan yang ada di forum komentar Kolaka Utara atau UDITE, katanya. Lanjut seharial, kami sangat berharap agar semua elemen yang terkait agar terketuk pintu hatinya untuk mengusut persoalan ini, karena ini demi daerah kita, 5-10 tahun ke depan, bahkan demi anak cucu kita nantinya. Apa jadinya jika kondisi alam yang rusak kita wariskan ke generasi kita? Apa kita tidak malu? Mari kita bersatu, bersama-sama bekerja demi melindungi daerah kita dari mafia. Jangan hanya kepentingan pribadi, lantas kita abaikan kepentingan umum. Sultra Priya Sakti, Jika TV Kolaka Utara melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.